Oke baik kembali bersama saya Mawakwa Rizal dalam acara Kick Rizal Saya akan menemani anda selama kurang lebih 15 menit ke depan Saya pernah bilang 30 menit ke depan tapi nyatanya dalam video saya terdapat durasi tidak sampai 2 menit permisa ternyata Oke, tema kali ini kita akan membahas ya seperti yang ada di nuansa dibelakang saya Yang seperti yang anda bisa lihat sekarang ini Ya oke Ini adalah nuansa idul kurban yang ada di Pondok Pesantren Modern Islam Asalam Pemiksa Oke kita akan tanya langsung kepada salah satu santri yang ada di Asalam Mungkin kita ada salah satu mantan sekretaris OP3MA periode 2010-2011 Boleh minta pendapatnya ga? Gimana sih rasanya merasakan Hari Raya Idul Adha di Pondok Pesantren? Kan biasanya kita ngerayain di rumah sama keluarga Ini sama temen-temen apa enak gitu? Ya lebih berkeluarga lagi lah sama temen-temen kita Kan dari Sabang Selain Merauke jadi banyak Jadi kita bisa bertukar pengalaman Kalau misalnya di Papua kayak gimana kurbannya Di Jawa Timur kayak gimana kurbannya Di Kalimantan kayak gimana Terus Mas untuk di Asalam ini yang Mas sukain apa? Idul Adha Yang Mas kalau di rumah kan Mas bisa nyantai sama keluarga Bisa masak gula Terus di Asalam Mas bisa ngerasain apa? Eh 3 hari 3 malem makannya daging terus ya? 3 hari 3 malem daging terus Jadi ga tau daging babi, daging sapi Atau daging kambing Ga ngerti kan Mas? Oke baiklah makasih Mas Mas namanya mas siapa? Mas Ana Mas Ana Graduita Mas Tan Dari mana? Baiklah Pemirsa itu adalah sekian liputan dari saya mungkin kita akan kembali lagi lima mati di depan setelah yang satu ini kembali bersama saya Mat Farizal dadah selamat menikmati hai kembali bersama saya lagi Mat Farizal dan kita akan menemani selama 30 menit ke depan bukan 30 menit tadi saya bilang 20 menit membahas tadi kan idul alha tadi ya sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana produksi sapi yang ada di asalam kita bisa ikut kita mas oke bareng kita ini saya kenalin ini mas Farizaluddin adalah sahabat saya kita bisa lihat ini ada namanya ini ada namanya ini ada namanya namanya Ustadz Basir astagfirullahaladzim santai oke baiklah ini adalah sapi-sapi yang akan dikorbankan pada hari ini ya pemirsa ya ini namanya sapi ada urutannya 12 ada 10 jadi kita ini insya Allah disini akan memotong semua sapi termasuk Farizal kalau misalnya tidak akan jadi sapi kita akan memotong semuanya dan saya juga gak pernah bayangin kalau misalnya sapinya sebesar ini apa yang mau dikuliti dan apa yang mau dimakan dagingnya gitu kan gak ada gitu oke baiklah ini adalah tahun kita terakhir ya idul alha tadi asalam bersama Guru Muntaha jadi Insya Allah tahun depan kita akan mencar semuanya ada yang ke Jerman ada yang diul adha di Singapur ada yang di Bali saya Insya Allah kan jadi Ustaz pengabdian nih ya Insya Allah saya juga ya gak jauh-jauh lah paling sholatnya disini dan idul alha disini doakan saja ya teman-teman oke baiklah misalnya setelah kita membahas tentang sapi-sapi yang ada di astral kita akan membahas tentang menguliti kambing menguliti kambing oke baiklah untuk menguliti kambing kita akan bahas di segmen berikutnya saya Farizal dan saya Fari kembali ke sesi berikutnya dadah dadah tujuh enam du mas kangen aku dik ku kabulkan apapun permintaan nih monggo tenang kalau gitu aku minta rumah laksan sawah motor mobil monas kapal gak manusia gak jen matrek kabeh di TV hii jam 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 yang penting happy hujul enak segera teman-teman kembali bersama saya lagi maaf Farizal saya anamnya anda untuk bagaimana cara tip untuk pemotongan kami sekali lagi untuk memotongan kami adil barokah setiap potongan setiap potongan setiap irisan dan setiap koyoran itu harus membaca disempatan Allah agar mendapatkan rahmat Allah Allah baiklah pemirsa untuk kita bisa berlama-lama dengan anda sibuk semua kita dikasih 8 sapi selama setengah jam cuma setengah jam dalam semua pemotongan dan kita akan memberikan untuk 5.000 rakyat miskin yang ada di seluruh Indonesia dan untuk master sap Indonesia kita menggunakan sapi koyoran dari New Zealand sepertinya baiklah bikin cukupiskan diri saya anda bisa melipit yang lainnya saya bosan dengan anda syukron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebali see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati